Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'nu Alhamdulillah kita akan kembali pelajaran Dari kitab Matan Agha Juru Mia Dan kita sudah sampai ke pembahasan Isim yang dinasapkan yang kedua ya Setelah yang pertama tadi kita bahas tentang Mahful B Maka yang kedua ini tentang Masda Apa itu Masda? Kalau kita lagi baca Al-Sorob, Masda itu apa? Ketiga ya Nasoren Suru, Nasro, Kora Aykraw, Kiroa Adhan Naluwayan Juru, Naldron dan sebagainya Jadi yang seperti itu Dan memang ini ada kaitannya dengan itu ya Ada kaitannya dengan yang seperti itu Kita baca dulu ya Keterangan dari Musa Nip ya Babun Masdari Al-Masdaru wal-ismun masur Ya Jiu Salisan Fi Tasrib Fi'il Fi'il Ya Bab tentang Masdar Masdar adalah Isim yang dinasapkan Yang datang urutan ketiga Dalam Tasrib Fi'il Dengan kan? Nasoren Suru, Nasron Ketiga itu dia Nasoren Suru, Naldron Dan sebagainya Nahu Dorba Wa Yadribu Wa Dorban Nahu Dorba Yadribu Dorban Dorba Yadribu Dorban Yang diperhatian kita adalah Dorban Dan Masdar itu ada dua jenis ya Ada Masdar Lapdi Lapaz Ada Masdar Maknawi Dari namanya itu ada ketahuan Kalau Masdar Lapdi itu Yang jadi Masdar apa? Lapaznya Ada pun Maknawi Maknanya Nah sekarang Kita perhatikan lagi Maksudnya apa sih? Fa'inwa faqo labduhu Labdha fi'ilihi fahuwa labdiyun Ya Fa'inwa faqo labdhuhu labdha fi'ilihi fahuwa labdiyun Maka jika Lapaznya itu Ya Sama dengan lapaz fi'ilnya Maka dia adalah Masdar Lapdi Jadi kalau lapaz masdarnya Sama dengan lapaz fi'ilnya Maka disebut dengan Masdar Lapdi Nahu kotal tuhu kotlan Nahu Contohnya Kotal tuhu kotlan Saya benar-benar Membunuhnya Sambangat ya Kotal tuhu kotlan Ya jadi Kita lihat Kotlan itu masdar ini apa? Kotala Maka kotal tuhu kotlan ini Merupakan Masdar Lapdi Karena Secara lapaz Kotlan itu memang masdarnya Kotala Nah supaya kita pakai pahal lagi Kita bahas ya Maknawi itu kayak gimana sih Dan jika Maknanya Ya makna masdarnya Sama dengan makna fi'ilnya Tapi tidak sama lapaznya Maka itu adalah Masdar maknawi Contohnya Contohnya Nahu jalastu kotodan Jalastu kotodan Saya benar-benar Uduh Coba perhatikan Kotodan itu masdar dari Koada Ya ya Uduh kotodan Ya Sedangkan jalasan Masdarnya Julusan Kalau jalastu jurusan Ini baru namanya masdar Lafdi Karena Jalastu jurusan Memang masdarnya Jalasa Tapi koodan Ini memang bukan masdarnya Jalasa Tapi secara makna Jalastu sama koada Artinya sama-sama Maka ini namanya masdar Maknawi Ya Jadi masdar Lafdi Jalastu jurusan Atau Koatu Koudan Tapi kalau jalastu Koudan Atau koatu Jurusan Ini namanya masdar Maknawi Tapi ini teori aja Yang terpenting dari Bapak Masdar Sebenarnya adalah Penggunaannya Kapan kita menggunakan Masdar Ya Kapan kita menggunakan Masdar Nah masdar ini Digunakan Ya Untuk tiga hal Yang pertama itu Yang pertama adalah Untuk Menekankan Memberikan penekanan Ya Misalkan Dorobdu Zeydan Dorban Ya Dorobdu Zeydan Dorban Kalau kita bicara seperti ini Ini bentuk penekanan Artinya Saya benar-benar Memukul Zey Ya Kemudian yang kedua Penggunaannya adalah Menjelaskan Tata caranya Ya Misalkan Dorobdu Zeydan Dorbal Asadi Saya memukul Zeydan Seperti Terkaman Singa Saking Apanya Saking Kuceng Atau Dorobdu Zeydan Dorba Magtisun Dorba Magtisun Saya memukul Zeydan Seperti Pukulannya Magtisun Contoh Contoh Yang ketiga Sifat Biasanya Dorobdu Zeydan Dorban Kowiyan Dorobdu Zeydan Dorban Kowiyan Saya memukul Zeydan Dengan Pukulan Yang kuat Dan ini banyak ditemukan dalam Al-Quran Seperti misalkan pada ayat tentang larangan bertabaruj Apa itu bertabaruj? Bersolak Kalau punya istri Jangan Izinkan mereka untuk bersolak Kecuali di mana Tuh Jadi kalau mau kewandangan Tidak boleh Yang namanya pakai BKD Biasa aja Biasa aja Natural aja Kalau tidur mah Lalu boleh Olahat ya Olahat 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 Maksimal galet Ayatnya gimana Walahatabarujna Tabarujal jahiriyatil ula Dan janganlah kau bersolak Seperti Bersolaknya Orang jahiriyah yang dulu Yang dahulu Ini contoh masjar Lahatabarujna Tabarujal jahiriyah Itu kan Kalau ini mana nih Dirisnya kedua ya Menjelaskan caranya Jangan kamu bersolak Kalian bersolak Seperti Seperti bersolaknya Kam jahiriyah Nah ini Contoh Masjar yang penggunaannya itu Menjelaskan Jangan Seperti itu Ada pertanyaan Masjar ini Berarti untuk yang Masjar jenis Maknawi ini Hanya Masjar apa? Makan Maknawi Maknawi Ini hanya untuk Untuk P.I.L pola yang Kelima ya Dalam jenis Orang Yang Yang Masjar yang Enggak Enggak sesuai P.I.L Enggak Enggak terhubungan ya Pokoknya Masjar Ma'nawi itu Berlaku untuk Semua F.I.L yang Apa Beda Lapas Tapi sama Makna Beda 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 Misalnya kita lagi bikin kalimat indah biar akhir-akhirannya apa semua maka bisa jadi itu kita pakai Tapi ini sama aja, penggunaannya sama Jadi gak ada kondisi yang memaksa seperti ini, harus lagi, ada kondisi yang memaksa harus menganggap diri Sama aja ya, ini pilihan Oke, apa lagi? Jadi kesimpulannya masdar yang dimaksud sini itu apa? Jadi kalau ada fi'il ya, nanti lagi baca Quran nih ya, ketemu fi'il, setelah itu ada masdarnya Dan dia nasok, yang dapat dipastikan itu adalah masdar Dan istilah yang kita berikan waktu kita nyerok adalah mak'ul mutlak Mak'ul, mak'ulun mutlakun Misalkan kita nyerok ya, dorok tu zaih dan dorban Setelah kita nyerok dorok tu fi'il fayil Kemudian zaih dan mak'ulun bihi Dorban kita bilangnya gak masdarun Tapi mak'ulun mutlakun mansubun wa'alamatun hasbihi fathatun doa nyerotun fi'akhiri Jadi masdar ini istilah nyeroknya adalah apa? Mak'ul mutlakun Mak'ul mutlakun Ya, seperti itu Mak'esan sih Jadi mak'esan gak pernah denger masdar gitu Iya, makanya waktu nyerok gak pernah denger ada masdar rumah sebelumnya Tapi istilahnya Mak'ulun mutlakun lagi Pula, kalau yang artemaksud adalah sulusuna emang belum ada itu contohnya Oh iya Gak kan Gak kan Iya Kalian nanti maksud Kita kan lagi banyak sulusuna emang belum ada contohnya Kecuali setelah Ibnu membaca puluhan-puluhan kitab Ternyata baru ketemu juga boleh ngomong kaya begitu Ini kan baru-baru baca satu kitab yang habisi Gak boleh ngomong kaya gitu Karena versinya masih sedikit Kecuali kalau Pantesan jangannya udah baca sekitar 100 kitab Belum nemu tuh ada istilah masdarun Oh iya Baik ya Ada lagi tanyaannya? Cukup ya Oke kita coba sampai disini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh